Jika melihat soal seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan cara perhatikan. Pada soal ini, ditanya adalah rumus-rumus eksplisit ini kita ubah ke dalam rumus rekursif. Rumus rekursif adalah rumus yang kita gunakan pada rumus sebelumnya. Jadi kita mengacu pada hasil sebelumnya pada suku tertentu. Maka dari sini kita daftarkan terlebih dahulu, misal pada soal diketahui bahwa UN sama dengan 3 ditambah 4 dikali dengan N. Kita ambil dari N yang sama dengan 0. Maka dari sini kita punya UN sama dengan 3, kemudian UN sama dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 1, sama dengan 3 ditambah 4. Kemudian UN sama dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 2, sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian UN sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, sampai dengan UK, N yang sama dengan K. Maka 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, hingga sebanyak K jumlah dari 4-nya. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa 3, UN 0 adalah 3, lalu U 1, 3 ditambah 4. Artinya U 0 ditambah 4, kemudian U 2 adalah 3 ditambah 4, ditambah 4. Maka 3 ditambah 4 ini adalah U 1, U 1 yang ditambah 4. Kemudian 3 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 adalah U 2. Maka sama dengan U 2 ditambah 4, sampai dengan UK, maka dari sini kita dapat mendefinisikan yaitu UK dikurang 1 ditambah 4. Maka dari sini kita peroleh rumus rekursif dari UN sama dengan 3 ditambah 4N adalah ketika N sama dengan 0, maka rumus rekursifnya adalah sama dengan 3. dan ketika N lebih besar dari 0, maka kita dapat mencari dengan UN minus 1 ditambah dengan 4. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.